Kesehatan 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 Ini dalam rangka hari Gizi Nasional kami mengadakan seminar Gizi yang mencadul tingkatkan performa melalui Gizi dan Gerak Tadi seperti dikatakan oleh Ibu Narasumber tidak akan mungkin kita mendapatkan badan yang sehat Tapi sehat belum tentu bugar, tapi kalau bugar sudah pasti sehat Tadi Ibu Narasumber sudah menceritakan kandungan-kandungan vitamin apa saja, unsur kimia apa saja yang dibutuhkan oleh kundi Nah itu kadang-kadang terlupakan oleh kita sendiri Pada kali ini kita mengundang dari semua multi sektor, baik itu dari unsur sekolah, unsur organisasi masyarakat, UPD, OPD lain yang terkait Untuk memar kita sama-sama memulai kesehatan itu dari diri kita sendiri Mengambil tema tingkatkan performa melalui Gizi dan Gerak Kepala Dinas juga menyoroti tentang pola hidup masyarakat yang dirasa masih jauh dari kata sehat Lebih lanjut, Dinas juga mengaku Peningkatan penyakit tidak menular di Jilgot masih terbilang tinggi Yang diakibatkan karena pola hidup tak sehat Kenapa kita mengambil tema seperti itu? Karena kecenderungan penyakit tidak menular itu makin tinggi Tadi saya sampaikan juga bahwa penyakit orang stroke, gagal ginjal, kencing manis, darah tinggi Itu makin banyak, jantung makin banyak Nah itu semua adalah penyakit tidak menular Yang kita bisa lakukan pencegahannya atau preventifnya Dengan mengatur gaya hidup kita Berlaku hidup kita dengan berlaku yang sehat Dalam hal ini lebih banyak kepada memang bagaimana kita pola makan Kita konsumsi makan yang seperti apa Dan artisitas fisik kita Dinas Kesehatan Kota Cilogon Mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat Dengan cara menjaga pola makan Berolah harga yang cukup Supaya nantinya penyakit ini dapat dijaga Dari Cilogon Banten, Haji Ramadhan, Ahmad Shah, ECO TV